Shederalun presenter Ruben Onsu sedang ditimpa masalah. Pasalnya, bisnisnya ikut disorot karena ada dugaan kurang menyenangkan orang lain. Digugat ratusan miliar, siapa yang tak pusing memikirkan uang sebanyak itu? Hal itulah yang dirasakan oleh Ruben Onsu saat ini, yang harus membayar gugatan dari pihak lawan dengan jumlah yang fantastis. Di tengah gugatan merek ayam geprek Bensu sebesar 100 miliar rupiah, kondisi bisnis ayam geprek Ruben Onsu kini pun ternyata sedang lesu atau sama saja tidak begitu laku. Lesunya bisnis ayam geprek Ruben Onsu terungkap dari Rafi Ahmad yang tak sengaja membahas persoalan bisnis ayam geprek Bensu di kanal Youtube TransTV beberapa waktu lalu. Ruben Onsu mengaku pusing karena gerai ayam geprek miliknya banyak yang tutup hingga harus merumahkan ribuan karyawannya. Rafi Ahmad keceplosan menyebut bisnis ayam geprek Bensu milik Ruben Onsu banyak yang tutup selama pandemi hingga membuat suami Sarwenda pusing dan banyak pikiran. Kini, Ruben Onsu digugat 100 miliar rupiah terkait merek ayam geprek Bensu. Gugatan dilayangkan pengusaha kuliner Benny Sujono yang pernah bekerja sama dengan Ruben Onsu. Menurut pihak Benny Sujono saat ini, Dirjen KI tak seharusnya menerbitkan surat penghapusan merek. Pasalnya, pihaknya sudah memenangkan putusan persidangan perselisihan merek di Mahkamah Agung atau MA. Jika mengacu pada putusan MA, seharusnya Dirjen KI hanya membatalkan merek ayam geprek yang didaftarkan atas nama Ruben Samuel Onsu atau Ruben Onsu.